Iya, tahun ini sebetulnya kalau melihat perkembangan timnas ini sebetulnya tahun yang paling ideal bagi kita untuk mengakhiri pacak league gelar ya. Cuma memang sayangnya ketika kita memiliki tim yang cukup kuat dengan peringkat sifat yang cukup tinggi, isen ASF ini tidak memungkinkan seluruh pemain terbaik kita ikut laga. Sehingga akhirnya kita menurunkan tim yang relatif muda, yang bisa dibilang ini materinya hanya merupakan 50% kekuatan tim nasional kita yang sebenarnya. Itulah yang membuat peluang untuk menjadi juara saat ini, bisa dibilang tidak terlalu besar meskipun harapan untuk menjadi juara tetap sangat tinggi. Tapi menurut saya dengan materi yang ada sekarang, kita tidak boleh membebani para pemain yang akan turun nanti dengan target yang terlalu tinggi, yang akan membuat mereka justru menjadi terbebani nantinya. Jadi kalau untuk analisa Anda, kira-kira pemain-pemain kuncinya ini nanti malam? Kalau kita komentari dulu soal untuk memenangkan pertandingan nanti malam, seperti apa? Iya, betul. Sebetulnya dalam pertandingan uji coba melawan Bali United, saya pikir kita sudah melihat kerangka tim ya, ditambah dengan sejumlah pemain senior yang kemudian bergabung. Sebetulnya kerangka tim sudah kelihatan. Misalnya di lini pertahanan tidak akan jauh dari nama-nama yang sudah beberapa kali dipercaya memperkuat tim nasional senior. Misalnya ada Ferrari, ada Kadek Ariel, ada Kakang, kemudian di tengah ada Marcelino, ada Arhan Kakak, di depan ada Rafael Strike, kemudian juga mungkin ada Hoki Caraka. Jadi sebetulnya materi pemainnya sudah terbayang, yang mungkin tidak tergambarkan dengan baik di mata publik adalah kira-kira mereka akan bermain seperti apa. Karena meskipun beberapa pemain sudah pernah bermain di tim nasional senior, tapi sebagian pemain itu di tim senior pun belum merupakan pemain utama. Sebutlah seperti Arhan Kakak atau Hoki Caraka. Itu kan belum menjadi pilihan utama di tim nasional senior. Nah sekarang mereka harus bergabung dengan pemain yang pengalamannya relatif lebih terbatas. Seperti pemain yang baru bergabung seperti ada Ronaldo Quate atau pemain-pemain lain. Tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi Sintayong menyatukan pemain-pemain dari berbagai latar belakang, dari berbagai kompetisi dengan pengalaman yang cukup minim di level senior. Oke. Bungkus, tapi ada juga nama seperti Rafael Strike begitu. Apakah, bagaimana peluangnya untuk bisa menjadi starter pada pertandingan nanti malam? Atau mungkin hanya menjadi pemain pengganti dulu? Silahkan Bungkus. Saya justru sangat berharap pemain-pemain senior seperti senior dalam pengertian bahwa mereka pernah bermain di tim nasional ya. Seperti Marcelino, Arhan Kakak, Rafael. Itu bisa menjadi pemain yang mengangkat permainan pemain-pemain yang belum lama berada di tim nasional. Atau kali ini baru bergabung di tim nasional. Mereka harus bisa menularkan pengalamannya berada di tim nasional kepada pemain-pemain yang kita sebut sebagai pemain baru atau debutan di tim nasional. Itu fungsinya kehadiran pemain seperti pertama Arhan, Marcelino, Ferrari, Rafael Strike, Hogi Caraka. Itu fungsinya itu. Menjadi pemain yang bisa menularkan pengalaman, bisa menyuntikkan kepercayaan diri, bisa menyuntikkan motivasi kepada pemain yang sekarang ini bisa dibilang debutan. Itu fungsi mereka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.